Halo sahabat Renungan TV, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mengulas pengetahuan yang mendalam dan mengesikkan tentang konsep Trinitas dalam iman Kristen. Konsep ini seringkali menjadi titik ketanya bagi banyak orang. Karena banyak orang yang masih bingung, Trinitas mengajarkan bahwa Allah adalah satu. Tetapi dalam tiga pribadi, Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Bagi sebagian orang, konsep ini mungkin sulit dipahami secara sepenuhnya. Tetapi bersama-sama kita akan terus mempelajari ini untuk mengungkap makna dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, serta dalam pengalaman iman kita. Mari kita bersiap-siap untuk memperdalam pemahaman kita tentang identitas dan hubungan dalam Allah yang Tritunggal. Sehingga kita dapat lebih menghargai kebesaran dan kasihnya yang tiada tara. Mari kita mulai videonya. Oke, oke, ya. Iya, Kak, mau tanya soal Tritunggal gitu, mungkin Kakak bisa jelasin tentang Allah, Yesus, Allah, Yesus, Allah, Kristus. Iya, Kakak? Kamu orang Kristen, Kak? Iya, tapi belum tinggal. Kentang apa? Pernyataan? Iya, kentangan. Apa yang masih kamu bingungkan dari Pernyataan? Apa yang masih kamu ganggu? Yang tadi kakak jelasin tentang Tuhan itu adalah jelas, dan Allah. Itu kayak gitu sih, Kak, saya ngerti-ngerti kayak gitu sih. Sebentar, teman-teman. Ini saya geser dulu ke sini ya. Oke, biar kalian lihat. Sekarang kita belajar Trinitas ya. Jadi teman-teman yang ada di layar, kalian boleh perhatikan dengan baik-baik. Nanti kita bedakan arti kata Tuhan, Allah, dan bla 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 ya. Kita belajar ini dulu. Oke, ya. Yang pertama Trinitas. Oke, ntar ya. Ini di catat. Sebenarnya sudah ada saya jelaskan di dalam video saya sih. Ntar ya. Nih. Oke. Jadi Tritunggal atau Trinitas itu dari kata, nih, latin ya. Trinitas itu dari dua kata, tri dan unitas. Ya. Tiga, tri itu artinya, tri itu artinya tiga, unitas itu artinya keesaan. Ya. Jadi Trinitas itu adalah suatu pemahaman yang menjembatani ketigaan yang esah. Atau uncompounded singleness ya, ketigaan yang esah. Nah, ilustrasinya begini. Alah yang esah itu adalah sang bapak. Ingat ya. Alah yang esah adalah sang bapak. Ya, alah ini artinya adalah sesembahan. Sesembahan atau ilah yang esah. Ilah yang satu itu adalah sang bapak. Nah, sang bapak ini, nama perjanjiannya adalah Yudhivavi. Nah, sifatnya dia adalah yang pertama transcendent. Kemudian tidak terhampiri dan tidak kelihatan. Karena dia adalah roh ya. Jadi, Yudhivavi ini transcendent. Ada dimanapun, dia tidak terhampiri dan dia tidak kelihatan. Nah, sang bapak yang adalah alah ini, di dalam dirinya bapak. Di dalam dia, dia memiliki firman atau logos. Yang menjadi daya cipta atau ilmunya sendiri atau kecerdasannya sendiri. Ya, atau pikirannya sang bapak lah. Nah, logosnya sang bapak ini disebut sebagai sang anak. Ya, dimana di dalam Yohanes 1 ayat 3, dia menjadikan segala sesuatu oleh firmannya. Jadi, sang bapak ini menciptakan segala sesuatu menggunakan firmannya. Makanya dikatakan, berfirmanlah alah. Jadilah terang. Berarti, alah sang bapak menjadikan terang menggunakan firmannya. Ya, nah selain memiliki firman, Sang bapak ini juga memiliki roh yang adalah hayatnya atau prinsip hidupnya yang olehnya segala sesuatu dihidupi. Nah, ayub 33 ayat 4. Nah, sang bapak firmannya sendiri atau yang disebut dengan anak dan rohnya sendiri itulah Trinitas. Jadi, bapak anak dan roh kudus itulah alah yang esah. Jadi, alah yang esah itu ya bapak anak dan roh kudus. Karena tidak mungkin cuma bapak saja. Tanpa anak dan tanpa roh kudus. Kalau hanya bapak tanpa firman tanpa roh, berarti bapak ini mati. Jadi, Trinitas itu berbicara tentang bagaimana ke alah kita yang satu itu. Bahwa alah kita yang satu itu adalah sang bapak yang memiliki firman dan memiliki roh. Jadi, Trinitas ini sekaligus juga berbicara tentang alah yang hidup. Alah yang mampu mencipta dengan berfirman dan alah yang bisa menghidupi melalui nafasnya. Jadi, ini Trinitas. Nah, mengenai alah Tuhan dan lain-lain ya. Begini. Nah, mengenai Yesus. Saya jawab dulu ya. Mengenai Yesus berinkarnasi. Kan di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Nah, firman ini yang adalah firmannya bapak. Itu menjadi manusia. Maka lahirlah pribadi Yesu atau Yehoshua. Nah, Yehoshua ini artinya adalah alah atau Yutih Bave adalah keselamatan. Yutih Bave plus Yasha. Nah, jadi ketika firman alah menjadi manusia, maka ketika firman alah menjadi manusia dan lahirlah pribadi bernama Yesus, maka di dalam pribadi yang bernama Yesus ini ada dua kodrat. Yang pertama dia adalah yang ilahi karena dia adalah firmannya bapak yang ilahi, dan dia adalah manusia. Dan ketika mati tersalib, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus 3 ayat 18 tadi. Sama seperti orang. Kalau orang lain, firmannya menjadi buku. Kalau kita, firman kita menjadi manusia. Kalau iman lain, firman alah jadi buku. Kalau kita, iman kita firman menjadi manusia. Nah, mengenai alah, ya. Bentar ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya bantu. Mengenai alah. Alah. Tuhan. Dan. Yod hebat. Inilah tetragramaton. Inilah saya buat ya. Nama. Ini sinonim dengan pengertian begini. Kamu manusia. Gelar kamu adalah pelajar. Dan namanya Gresa. Nih. Ala itu adalah hakikat realitanya sebagai sesembahan. Kamu adalah manusia. Tuhan itu gelar. Gelar kamu pelajar. Yod hebat itu nama perjanjian. Nama kamu Gresa. Ya. Nah. Apakah pelajar itu adalah manusia? Iya. Tapi apakah manusia sudah tentu pelajar? Belum tentu. Ya. Nah. Jadi. Ala itu adalah hakikat. Tuhan adalah gelar yang diberikan kepada hakikat. Ini adalah nama. Kepada dia yang digelari. Jadi gini. Pengertiannya. Ya. Semuanya sudah ngerti sekarang. Makasih ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanya atau hal-hal yang tidak mengerti? Atau yang tadi penjelasan tadi itu udah ngerti. Makasih baik. Terus mau tanya tentang Injil Yohanes. Yohanes yang murid yang dikasih Yesus. Kan Yohanes itu ada dua kali ya. Ya. Yohanes pembaptis dan Yohanes yang murid Yesus. Ya, bin Zebedeus. Terus dengar-dengar katanya. Bukan dengar-dengar sih. Kayak pernah belajar juga. Terus diajari kayak gini. Kalau Yohanes murid Yesus itu adalah pendahulu dari Allah. Jadi dia kayak seperti jembatan begitu untuk Allah lewat gitu. Contohnya seperti itu. Karena. Itu bukan Yohanes bin Zebedeus. Itu Yohanes pembaptis. Ya. Yohanes pembaptis. Coba kita lihat ya di dalam ayat ini ya. Kita baca dalam Yohanes. Itu bukan Yohanes murid Yesus. Itu Yohanes bin Zebedeus. Ini ya. Nanti ya. Saya cari. Nih. Kesaksian Yohanes tentang dirinya. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang lewi kepadanya untuk menanyakan siapa dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan berterus terang katanya. Aku bukan misias. Kata Yohanes. Lalu mereka bertanya kepadanya. Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia? Yohanes menjawab. Bukan. Engkau kah Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab. Bukan. Karena itu kata mereka kepadanya. Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang diutus itu ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepadanya. Kalau demikian mengapa engkau membaptis jika engkau bukan misias? Bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka. Aku membaptis dengan air. Namun di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania. Di seberang sungai Jordan. Tempat Yohanes membaptis. Jadi yang mendahului Yesus itu adalah. Yohanes membaptis. Tujuannya apa? Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Yang dinubuatkan Yesaya itu ya Yohanes. Gitu. Oke Kak. Terima kasih udah ngerti sekarang. Terima kasih Kak Kak. Ya. Oke. Iya. Jadi itu bukan apa ya. Bukan. Bukan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis Udah metong. Dia sudah dipenggal kepalanya oleh si Siapa? Oke. Kita lanjut ya. Saya tidak lama teman-teman ya. Jadi saya sendiri dulu lah. Selamat malam. Iya malam. Silahkan Larry. Iya. Perkenalkan nama saya Larry. Senang bisa join dengan Pak Elia disini. Saya Kristen juga ingin sedikit pertanyaan juga untuk mengenai Trinitas yang tadi penjabarannya di screen. Saya lihat Allah Tuhan sebagai gelar dan namanya di bawah tadi ya. Itu kalau menurut pemikiran saya yang saya tangkap Berarti kan manusia memiliki nama dan gelarnya dia. Tapi kan hanya dalam posisi apa ya satu saat itu tetap satu tidak terpisah. Tapi kalau Bapak, Putra dan Roh Kudus ini kan tempatnya juga mereka berbeda kan. Enggak. Siapa bilang? Maksudnya ketika Yesus di bumi lebih kurang 2000 tahun yang lalu itu kan. Sebagai manusia, Bapak di surga seperti itu kan. Jadi maksudnya saya pengertiannya gimana ya? Hmm. Lebih jelas. Karena gini, kamu memandang ide ilahi itu berbeda. Misalnya begini. Apa ya saya katakan ya? Sisir ini. Ini sebelum saya jadikan menjadi barang. Ini adalah idenya saya. Pikiran saya. Ini di dalam pikiran saya. Di dalam saya. Saya udah rancang sisir itu bentuknya begini-begini. Nah itu ide saya. Nah ketika ide itu menjadi saya aktualisasikan menjadi barang. Ide saya, ide saya, rancangan saya mengenai sisir itu. Ide saya menjadi sisir. Apakah saya kehilangan ide saya di kepala saya? Enggak. Jadi ketika Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia, dia tidak kehilangan idenya di dalam dia. Oh tetap. Iya, iya, iya. Tetap. Jadi Allah itu enggak bisu. Gitu loh. Lagipula, firmannya Allah dan rohnya Allah itu hidup. Karena Allah itu hidup. Bukan seperti kita. Roh kita, tubuh kita enggak hidup. Iya, saya sedikit tangkap. Cuman seperti contohnya kan, kalau misalnya tadi yang namanya, yang di bagan tadi yang Pak Elia buat, siapa namanya tadi? Grace, terus pelajar adalah gelarnya kan. Tapi kan maksud saya itu dia tetap satu. Maksudnya orangnya, individunya tetap satu. Hanya namanya Grace, gelarnya pelajar. Sedangkan kalau Yesus kan keluar dari alam. Makanya ada juga alam. Betul, Grace itu namanya satu. Manusianya tetap satu. Gelarnya satu, betul. Tapi tubuhnya si Grace tetaplah Grace. Rohnya si Grace tetaplah Grace. Pikiran firmannya si Grace tetaplah Grace. Tapi tidak ada tiga Grace. Oke, oke. Sudah mulai dapat. Rohnya si Grace tetaplah manusia. Firmannya si Grace manusia. Rohnya si Grace adalah manusia. Tidak ada tiga manusia, hanya ada satu manusia. Meskipun ada juga ayat yang mengatakan karena hanya ada satu alas saja. Iya kan? Wah, satu korintus elapan ayat. Betul, betul. Dan hanya ada satu Tuhan. Betul. Yaitu Yesus Kristus. Betul. Jadi menunjukkan memang pribadinya berbeda. Tetapi mereka satu hakikat seperti itu. Lebih tepatnya itu, hupostasisnya berbeda. Karena itu hidup. Jadi hidupnya sang Bapak, hayatnya itu, melekat juga di dalam firmannya dan rohnya. Itu loh. Jadi itu yang membedakan kita dengan Allah. Karena memang Yesus lah yang menyatakan Allah itu di dalam dirinya dia. Sama seperti kamu. Aku gak lihat wajah bentuk badanmu seperti apa. Tapi firmanmu, pikiranmu yang menjadi suara di telinga saya, itulah yang menyatakan siapa kamu sehingga saya kenal kamu. Maka Allah pun yang tidak kelihatan itu, firmannya menjadi manusia agar manusia kenal dia. Gitu loh. Iya. Lalu satu pertanyaan lagi. Karena Allah itu kan roh. Apa yang membedakan, dalam artian bukan beda, kita tahu bahwa itu adalah satu hakikat. Tetapi, apa yang sama seperti ayat yang bilang, hanya ada satu Allah saja, dan hanya ada satu Tuhan saja. Dua meskipun tetap satu. Nah, apa yang membedakan Allah, itu roh, dengan roh kudus? Roh kudus itu adalah nafasnya Allah. Roh kudus itu adalah rohnya Allah, yang adalah nafasnya Allah. Kalau Allah itu roh, itu merujuk kepada hakikatnya yang tidak bermujud, dan transcendent. Jadi, Allah itu roh, merujuk kepada dia yang ada di mana saja. Sifatnya. Tapi roh Allah atau roh kudus, merujuk kepada hidupnya dan nafasnya, yang menghidupi. Ayub 33-4. Karena saya pernah juga didatangi oleh saksi-saksi Yehovah, seperti itu kan mereka, which is percaya bahwa roh kudus hanya tenaga kekuatan, tenaga Allah saja kan, bukan pribadi seperti itu. Makanya, kita sebagai orang Kristen juga harus memiliki pemahaman yang tepat juga, untuk meng-counternya seperti itu. Ya, jadi harus dibedakan. Allah itu roh, dan roh Allah. Kan, itu beda. Allah itu roh, dan rohnya Allah. Masa roh punya roh, begitu ya kadang ya? Iya, iya, iya. Jadi, Allah itu roh, merujuk kepada dia, yang memenuhi segala sesuatu, dan yang tidak kelihatan. Ya, tetapi roh Allah, merujuk kepada hidupnya, dia yang tidak kelihatan itu. Nafasnya, makanya Ayub 33-4 dikatakan, nafas Allah yang menjadikan aku. Veruah Hakodesh. Nah, itu yang menghidupi kita. Makanya dikatakan, roh kudus sang pemberi hidup. Berarti, apakah itu, terkait dengan, kisah penciptaan manusia, ketika Allah, menghempuskan itu ya? Kejadian 1, ayat 1-3. Pada mulanya, Allah mencipta kelayangan bumi. Yang kedua itu, roh Allah melayang-layang. Kamu tahu enggak, roh Allah itu melayang-layang untuk apa? Mencengkerami semesta, untuk menghidupinya. Nah, ayat 3, berfirmanlah Allah. Itu ada firman Allah. Jadi ada Allah, ada roh Allah di ayat 2, ada firman Allah di ayat 3. Itu ada Trinitas itu. Orang Yahudi bebal. Enggak mau terima. Itu. Makanya, Bapak Gerija, saya lupa lagi siapa namanya ya. Ya dari, aduh saya lupa siapa namanya. Pokoknya dia mengatakan bahwa Trinitas itu sudah ada di perjanjian lama. Agustinus dari Hippo, maaf. Agustinus dari Hippo. Dia mengatakan bahwa penjabaran mengenai Trinitas dan hakikatnya itu sudah ada di dalam kejadian di Bereshit. Itu sudah ada. Karena memang sebenarnya pada mulanya memang seperti itu. Kebenarannya yang dikatakan kebagaimanaan Allah itu ya. Ya, kebagaimanaan Allah yang satu, dia yang hidup. Oke, saya rasa sudah jelas. Terima kasih banyak Pak Elia. Oke, oke. Kita lanjut. Selamat malam. Silahkan Kevin. Salam. Salam, silahkan. Gini Kak, sebagai isi cimat, saya tidak akan mempertanyakan lagi tentang Tuhan saya. Tapi saya mempertanya sini tentang satu ayat Alkitab. kurang lebih, kurang lebih artinya tuh kayak bilang Tuhan bisa mengampuni semua dosa kita, cuman dosa yang menghujat roh kudus itu tidak bisa diampuni ya. Begitu kan? Ada yang lihat begitu. Pertanyaan saya, menurut kakak, apakah orang-orang yang dari gereja setan dan bertobat menjadi Kristen kembali, menurut kakak apakah itu diampuni lagi? Soalnya kan banyak kesaksian dari mereka, di dalam gereja setan mereka itu menghujat roh kudus. Jadi, bagaimana tanggapan kakak? Apakah mereka masih bisa diselamatkan atau bagaimana? mau dia gereja dari gereja setan, gereja bigu ganjang, gereja kuntilanak, gereja apapun itu, kalau dia masih punya kemampuan untuk percaya kepada Yesus dan pada akhirnya dia percaya Yesus, dia belum menghujat roh kudus. Karena yang memampukan dia untuk percaya adalah roh kudus. Nah, menghujat roh kudus itu artinya apa? Kalau kita melihat dalam konteks Yesus mengatakan itu, itu ketika Yesus, Tuhan Yesus mengusir setan. Ketika dia mengusir setan, maka itu dilihat oleh orang farisi. Nah, roh kudus memberikan pengertian di dalam hati orang farisi, bahwa itulah Yesus Mesias anak Allah. Tetapi, kesaksian roh kudus yang di dalam mereka, agar mereka percaya kepada Yesus, itu ditolak dengan mulut mereka. Dengan berkata, dengan berzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi, menghujat roh kudus itu adalah apa? Menolak untuk percaya kepada Yesus sampai mati. itu yang pertama. Yang kedua adalah murtad. Kalau dia sudah tahu kebenaran penuh, kebenaran yang sempurna, dia sudah tahu tentang, misalnya saya nih, saya misalnya, saya sudah tahu banyak tentang Tuhan, saya sudah tahu kebenaran itu. Tapi, saya tinggalkan Yesus dan saya murtad. Habis. saya binasa. Amit-amit lah. Nah, jadi, orang dari luar dan orang dari dalam. Gitu. Jadi, orang-orang gereja-gereja setan itu, gereja-gereja setan itu misalnya, masuk kepada Yesus, dia menjadi percaya kepada Yesus, apakah dia mengucap roh kudus? Berarti dia belum mengucap roh kudus. Kenapa? Karena, yang membuat dia percaya Yesus adalah roh kudus sendiri. Yang menuntun dia untuk datang kepada Kristus adalah roh kudus sendiri. Jadi, selama orang, masih mampu dan datang percaya kepada Yesus, dia belum mengucap roh kudus. Karena percaya Yesus itu buahnya roh kudus. Tidak ada orang bisa percaya Yesus, kalau bukan roh kudus yang memberi kesaksian itu. Jadi, selama dia masih mau dan mengakui dengan mulutnya mengenai Kristus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dia belum menghujat roh kudus. Tetapi yang menghujat roh kudus adalah yang menyangkali dia. Menolak dia. Karena barang siapa menyangkal anak, dia menyangkal bapak. Maka keselamatan tidak ada di dalam dia. Begitu. Ya. Makasih, Kak. Ada lagi yang mau kamu tanya? Enggak, Kak. Tinggal mau minta doa aja, Kak, buat adik aku. Oke, kenapa? Sakit apa? Dia, enggak tahu, Kak, dia habis dioperasi, sekarang masih dalam masa pemulihan. Kalau Kakak mau berdoa tidur, bentar aja baru didoain. Ya, ya, ya. Terjadi demikian seperti yang kamu begini, ya. Oke. Makasih. Yaudah, yaudah. Tuhan berkati selalu, ya. Saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dulu. Tadi, sepertinya sudah banyak yang bertanya tentang esensi trinitas atau tritunggal. Nah, saya ingin fokus kepada esensi dari Yesus Kristus dulu. Yesus untuk, khusus untuk Yesus Kristus. Yang saya pahami, dan ini untuk saya klirkan dulu, untuk saya pastikan dulu sebelumnya sama Kak Elia, apakah ini benar atau tidak. Saya pernah mendengar dan saya mengamininya sampai sekarang bahwasannya, Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Apakah itu benar atau tidak? Jangan pakai 100%, sepenuhnya. Oke. Berarti Yesus itu sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Iya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika Allah itu, artinya dalam proses kebangkitan Yesus Kristus itu, itu artinya kan Allah itu meninggalkan tubuh manusiawinya. Artinya dia meninggalkan reinkarnasinya sebagai manusia. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana nasib dari tubuh itu? Gitu kira-kira. Apakah tubuh itu juga memiliki priba? Kan tadi kita udah amini di awal bahwasannya, dia sepenuhnya manusia, dia juga sepenuhnya Allah. Nah, ketika sifat Allah itu sepenuhnya itu tadi telah bangkit dan sepenuhnya meninggalkan tubuh jasmaninya, bagaimana dengan tubuh jasmaninya itu? Maksudnya, apakah tubuh jasmaninya itu memiliki, kan tubuh jasmaninya itu manusia, gitu. Kita kan manusia ini kan punya goals, yang nantinya kita ini bakal ke surga atau kenara-kenara, gitu kira-kira. Nah, itu yang maksud saya, tubuh jasmani dari Yesus Kristus itu, dalam tanda kutip, itu bagaimana goalsnya, gitu? Tergantung kamu memahaminya pakai trichotomy atau dikotomy. Rohnya Kristus itu satu dengan rohnya Bapak. Jadi, nyawanya itu, ketika Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati secara daging, tetapi dia hidup secara roh. Maka ketika Yesus bangkit, Yesus tubuh kemanusiaannya itu bangkit pada hari ketika, dengan tubuh yang baru, itu karena dia sudah diperbarui, menjadi yang sulung. Tapi roh Allah tetap berdiam di dalam dia. Jadi, bukan... Jadi, bukan berarti Yesus ini, kemanusiaannya itu satu pribadi, ilahinya itu satu pribadi. Bukan. Kemanusianya itu natur, bro. Bukan pribadi. Ingat, natur. Bukan pribadi manusia dan pribadi ilahi di dalam Yesus. Tidak. Tapi, hakikat kemanusiaan dan hakikat kealahan yang di dalam pribadi. Yesus. Karena Yesus itu satu pribadi, dua natur. Bukan dua pribadi dalam satu pribadi. Bukan. Ya. Jadi, ketika Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia, kedagingannya itu mati. Mati dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tapi dibangkitkan menurut roh. 1 Petrus 3, 18 tadi. Dibangkitkan menurut roh. Rohnya siapa? Rohnya Kristus. Rohnya Allah. Maka tubuh kemuliaannya itu pun bangkit, bersama dengan roh Allah yang berdiam. di dalam dia. Makanya satu roh Allah, roh Kristus, roh Kudus itu satu. Kenapa? Roh Allah itu adalah, roh Allah itu adalah hidupnya Allah, roh Kudus itu hidupnya yang menghuduskan. Roh Kudus itu yang dialirin melalui Kristus. Maka Kristus mengembuskan roh Kudus. Begitu. Berarti artinya tubuh kemanusiaan Yesus itu ikut bangkit bersama tubuh kemuliaannya sebagai roh? Ya dibangkitkan menurut roh. Tubuh-tubuk manusiaannya itu dibangkitkan. Tubuhnya itu kan natur. Itu dibangkitnya. Berarti dia ikut-ikut dan tetap menjadi manusia yang seperti biasa, seperti kita, tapi dalam keadaan sudah dimuliakan. Dan dia udah terpisah, maksudnya kalau udah terpisah dari naturnya. Tidak terpisah. Berarti dia tetap dalam hakikatnya Yesus Kristus ketika dia bangkit. Ketika dia bangkit tetap dengan Yesus Kristus, dia akan bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Berarti tubuh kemanusiaan itu sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Iya, betul. Yang tubuh kemuliaan itu, ketika Yesus mati, rohnya Kristus itu memporak-poradakan kerajaan maut. Dagingnya mati di kuburan. Pada hari ketiga, rohnya itu, dibangkitkan rohnya itu, membangkitkan tubuhnya itu. Menjadi tubuh kemuliaan. Menang. Maka maut tidak berkuasa lagi. Itu. Gak susah kok memahaminya. Tubuh kemanusiaannya mati dalam kuburan. Iya kan diletakkan di kuburan. Iya, tapi kan yang kita baca dalam cerita Alkitab kan, ketika Maria dan Maria Magdalena mengunjungi kubur itu, kan jasanya tidak ada. Artinya kan tidak mati dalam kuburan. Iya kan sudah bangkitnya kan hari ketiga, hari pertama, kedua kan di kuburan. Hari ketiga. Berarti tidak mati dalam kubur dong. Dia udah mati di salib di kuburkan. di kuburkan, hari ketiga dia bangkit. Itu. Oke, oke. Nah selama tiga hari itu rohnya memporak-porandakan kerajaan maut. Membebaskan mereka yang di dalam penjara. Itulah umat-umat perjanjian lama yang menanti nantikan dia, yang ditulis penulis surat Ibrani itu. Gak jaman Nuh itu loh. Itu yang dibebaskan dia. Maka ketika rohnya Kristus itu membangkitkan, karena rohnya Bapak, roh kudus dengan roh Kristus itu satu. Roh Allah itu satu. Nah ketika roh Allah itu membangkitkan Kristus tubuhnya itu dengan mulia, maka yang lain juga ikut bangkit menurut roh. Berarti kak, dengan kata lain, tidak tubuh kemanusiaan dari Yesus Kristus itu tidak lenyap ya. Artinya sudah diganti, sudah diperbarui. Gak lenyap. Jadi tubuh kemuliaan. Makanya ketika Thomas melihat, dia masih ada bekas tusukan di perut dan tangannya masih berlobang. Masih ada bekas. Betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terkait Taman Eden. Nah yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya masih, saya belum pernah mendengar jawaban pasti ya. Sebenarnya Taman Eden itu adanya di mana begitu? Di Irak. Di mana kak? Irak. Di bumi, artinya di bumi? Di bumi. Sekitar Irak. Berarti pada masa itu, kan Allah dengan manusia itu hubungannya masih tersambung. Berarti dalam arti manusia pada zaman itu atau Adam Eden Hawa itu bisa melihat Allah. Melihat Allah itu bukan melihat wajah Allah. Karena wajah itu tidak ada. Maksudnya melihat itu dalam arti... Bersatu, dekat, tidak terbisa. Berarti setelah jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia baru berpisah. Berarti ada anggapan selama ini bahwa Taman Eden itu adalah Taman Firdaus itu salah ya kak? Taman Eden itu tidak di langit seperti pemahaman anak Batak. Itu di bumi ini. Tidak ada orang berpaham Taman Eden itu di langit. Ngapain kau dicipta di langit, dibuang ke bumi? Ngapain begitu? Itu apa? Lalu nanti di bumi dipindahkan lagi ke atas. Apa Tuhan itu kurang kerjaan? Eden itu di bumi ini. Tidak ada di atas. Itu. Firdaus dengan surga itu sama? Firdaus dengan surga itu beda. Firdaus itu tempat penantian. Surga itu adalah dimensinya Allah. Tergantung konteks. Bisa dipahami langit, bisa dipahami tempatnya Allah. Boleh aku ingat tadi pembahasan tentang kalau nggak salah Henok dengan Elia. Berarti Henok dengan Elia itu sedang berada dalam Firdaus? Tidak tahu. Kita nggak tahu di mana dia disembunyikan. Dia diangkat ke Uranus, ke langit katanya. Bukan ke surga. Bisa saja di Firdaus, bisa di mana. Tapi hal eksplisit yang mengatakan dia di Firdaus itu nggak ada. Hanya ke langit. Kita nggak tahu langitnya di mana mereka dibuat. Oke, berarti apakah surga dan neraka itu memang sudah ada? Belum. Belum ada ya? Lantas di mana? Sekarang berarti belum ada surga dan neraka itu? Sekarang manusia itu di Firdaus kalau udah mati ke Firdaus. Atau ke Tertarus setelah penghakiman surga dan neraka itu baru ada. Itu sekarang belum ada. Belum dinyatakan. Lantas kenapa? Lantas kenapa ada ungkapan Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah? Ya karena hanya dia yang dari surga. Dia yang berhak naik ke surga. Kita nggak bisa ke surga. Tapi surga belum dinyatakan. Maksudnya, tapi surga belum dinyatakan. Maksudnya gimana? Nggak ada manusia selain Yesus yang telah pergi ke surga. Orang mati itu nggak ada yang ke surga. Ke Firdaus dulu. Tapi Yesus karena dia yang telah turun dari surga. Hanya dia yang bisa naik kembali ke atas. Manusia nggak bisa. Manusia di Firdaus kalau nggak di Tertarus. Tergantung dia beriman atau nggak. Jadi nggak ada orang mati itu ke surga. Itu nggak ada. Yang ada ke Firdaus sama ke Tertarus. Tempat penantian. Berarti setelah adanya masa penghakiman nanti. Baru ada surga dari Firdaus. Baru ada surga dari Firdaus. Baru ada surga dari Firdaus. Oke, oke, oke. Terakhir, Kak. Saya mau nanya. Saya lupa juga ini. Mungkin karena jarang juga buka. Apa yang duluan? Masa siapa yang duluan? Apakah Mas Anoh atau Masa Yaakob? Mas Anoh sama Masa siapa? Masa Yaakob. Ya, Mas Anoh. Mas Anoh duluan ya. Iya. Oke, oke. Yaakob kan. Yaakob kan anaknya Abraham. Abraham kan anaknya Eber. Eber kan dari Sam. Jauh itu. Betul ya. Jadi beda. Baik. Terima kasih. Oke, oke. Baik, terima kasih kepada saudara semua yang telah menemani kita dalam memahami, mendalam, mengenai konsep Trinitas dalam iman Kristen. Melalui video kita hari ini, kita telah menyingkap lapisan-lapisan kebenaran yang mengagumkan tentang Allah yang teritunggal, Bapak yang maha kuasa, anak yang memberikan dirinya bagi keselamatan kita, dan roh kudus yang menghibur dan membimbing kita sehari-hari. Dalam memahami Trinitas, kita tidak hanya pencarian sebuah konsep teologis, tetapi juga menemukan keindahan dalam persatuan dan kompleksitasnya yang mengunggah. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini memperkaya iman dan menghidupkan hubungan kita dengan Allah. Mari kita terus merenungkan dan mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendaknya dan menjadi saksi-saksi kasihnya di dunia ini. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.